Proses penyidikan terhadap dua tersangka pencurian sepeda motor yang berhasil diringkus tim Opsenal Polsek Bukit Raya beberapa waktu lalu, saat ini masih didalami. Di mana kedua tersangka, RY dan RO dalam pemeriksaan awal, mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Dalam sekali beraksi, tersangka hanya membutuhkan waktu sekitar satu menit untuk melarikan sepeda motor. Selain menyita kunci T, polisi juga menyita dua unit sepeda motor hasil curian. Hasil pemeriksaan tersangka sudah melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak dua kali. Ponsekta Bukit Raya berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, bahwa telah terjadi dua kasus laporan polisi pencurian kendaraan bermotor spesialis masjid. Jadi pada tanggal 27 Mei dan 29 Mei 2017. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka menghabiskan masa Ramadan di balik jerujibusi Polsek Bukit Raya. DV Hendrawan, Danata melaporkan.